Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Lepas banget kita tidak jumpa dengan para mancing manis, strike guys Lama kita gak konten karena memang banyak kesibukan pekerjaan, mohon maaf ya guys Jadi gini guys, kita kali ini lagi jalan-jalan ke tempat alat pancing juga Dan saya lihat memang Jepang saat ini banyak diserbu dengan produk-produk dari Cina juga ya Alat pancingnya joran dan begitu juga real Yang di depan saya juga ini Sulino, produk-produk yang memang Sulino itu udah hampir 3 tahun masuk ke Jepang Dan memang memporak-porak gak akan harga-harga joran ya yang ada di Jepang Terutama untuk merek-merek yang udah brandnya nama ya kayak Dewa, Shimano yang udah punya nama dan yang lain-lainnya mungkin Tapi kali ini yang kita bahas produk-produk Cina yang masuk ke Jepang Yang memang punya kualitas bagus, yang berbahan karbon Dan memang mereka sudah ngasih bonus lebih seperti real, terus senar yang sudah tinggal pakai Intinya sih tinggal pakai yang rata-rata di bawah harga 1 juta dengan kualitas yang bagus Dan ada juga yang di bawah harga 500 ribu, ada pun yang di bawah 200 ribu Intinya Jepang benar-benar diserbu dengan joran-joran dari Cina ya Karena memang Jepang juga bikin pabrikan di Cina Seperti Shimano ya, Shimano itu pabriknya besar di Cina Dan Shimano dikrip juga ke Jepang dengan harga-harga yang lebih murah Jenis-jenis joran yang lebih kece, lebih bagus Dan kualitas tidak jauh-jauh banget mungkin dengan yang berkualitas tinggi Jadi intinya pilihan, pilihan untuk orang-orang Jepang yang hobinya mancing Untuk brand-brand Shimano, made in Cina mengalahkan harga dari made in Indonesia Jelas banyak milih produk brand dari Cina saat ini Di Jepang saya lihat yang pada mancing banyak pakai brand-brand dari Cina saat ini Karena memang harganya lebih kejangkau guys Nah seperti itu kita lanjut, cek-cek lagi Kita sepil-sepil harga Karena memang saya waktunya tidak begitu banyak Tapi kita hanya memperlihatkan fisik dari brand-brand dari Cina ya Bukan hanya sebatas dari produk yang Cina aja sih Memang Jepang pun ada disini Ada pun yang bekas-bekas juga disini ada Tapi yang saya bahas sekarang ini yang produk-produk dari Cina ya Ada beberapa merek yang ngegempur pasaran Jepang Ada 4 merek disini yang dijual dengan bonus-bonus yang Wah gile deh, saya bilang berani ya marketingnya Dengan kualitas yang cukup baik Discord yang tinggi Lebih banyak bersaing dengan Shimano Dengan Daiwa disini Ini kita lihat aja di depan kita Produk-produk dari Shimano yang premium ya ya Premium suku bahan karbon Ini cuma di harga Rp 1.280.000 ya Karena aku sekarang lagi rendah ya Di Jepang Per 1 yen itu cuma 1 yen 104 perak ya Jadi ya kemungkinan tidak jauh harganya Cuma dari label harga Rp 12.800.000 Berarti Rp 1.200.000 Sekitar Rp 1.300.000an lah Rp 1.300.000 Merennya Shimano Tapi mediannya dari Cina ya yang ini Tapi tampilannya menurut saya Tetap masih kece guys Cakep ya kelihatannya Berbahan karbon Dengan full aksesoris ya Udah tinggal pakai Tinggal lempar Senar Ukuran senarnya ini Ukuran senar 4 kalau gak salah Jadi benar-benar kita tinggal pakai Dimanjakan ini dengan produk-produk Shimano dan Shulino disini Shimano ini Beberapa harga Ada yang Rp 500.000 Yang tadi saya lihat itu Ada yang di bawah harga Rp 500.000 Produk Shimano Kalau untuk Shulino Rata-rata saya lihat Di bawah harga Rp 1.000.000 Untuk Rp 1.000.000 itu Yang benar-benar kelas bagus Premium Yang ini aja cuma Rp 300.000 Rp 3.980 Ya Rp 3.900.000 Hampir Rp 400.000 Ya Produk yang ini nih Ini Shulino juga Yang Shulino Dengan jenis tampilan real Wah lemparan di lautan Ini enak Ini gripnya aja dari kayu ya Kelihatan nyaman Walaupun memang gripnya gak pake busa Lebih ke klasik ya Gripnya ini Berbahan kayu Solid ya Kayunya berkualitas juga Nah yang bawah itu ada karet Gripnya Jadi banyak pilihan Untuk Apa Untuk brand ini itu Shulino ini Ada yang gripnya Karet Ada yang gripnya Kayu Ada yang gripnya Piber Tapi ya Sesuai harga nantinya Tapi untuk realnya Beda Merk Kayaknya sih Bukan dari Shulino Untuk brandnya Real Lain lagi Nanti next Saya bahas Lebih detail ya Untuk Produk Shulino Di setiap Tipenya Next Minggu depan Saya balik lagi kesini Kita Cek-cek Sepil-sepil Harga Kita browsing-browsing Harganya Untuk Shulino Dan tipe-tipenya Jenis-jenis yang ini Kita Bahas lebih Lanjut Apa aja Spesifikasi yang dia punya Lebih lengkap Agar Kalau kita beli itu kan Harus benar-benar Apa ya Kita pahami dulu Kualitas yang Ada di joran ini Sebelum kita beli Kenapa murah Berarti ya ada Kualitas yang memang Dikurangin Tapi Cina menurut saya Memang berani Dia main harga Untuk Shimano aja Ini harga 5.980 Ya hampir 600 ribu Tipe yang ini Jadi disini Saya gak bisa Lebih jelas Kita buka-buka Disini lumayan ketat Tokonya Jadi Kita kena omel Kalau kita buka Satu persatu Jadi Kalian yang penasaran Pengen memiliki Joran jenis Shulino ini Coba aja Cek-cek browsing Jenis Shulino ini Di google Atau di chrome Kalian Mungkin lebih jelas Yang penting Saya bisa ngeliatin Videonya Tampilan fisiknya Utamanya tampilan fisik Kalau saya lihat Secara langsung Sih kece Menarik ya Dari full finishingnya itu Tampilan lebih Cantik lah Untuk harga Seperti itu Menurut saya mewah Kalau untuk harga 200 ribu 300 ribu Ini banyak Produk Shulino yang harga 200 ribu 300 ribu Model teleskop Panjang 2 meter Ujung 2 mili Jadi Ini pada ringan-ringan Juga ya Namanya bahan karbon Ya oke Ringan lah Pastinya Next saya Bahas nih Untuk Shulino Lebih jauh lagi Kita balik lagi Saya masih penasaran Untuk membahas Shulino ini Tapi waktu kita Gak banyak nih Buat Ngejelasin Ke teman-teman Dan saya pun Belum begitu tahu Spesifikasi Dari jenis Shulino ini Jadi next Kita lanjut Untuk Bahas tentang Per Apa Per style Per model Per tipe Jadi Kita tahu Per tipe Per model Harga sekian Kita dapatkan Spesifikasi Apa aja Harga sekian Kita tahu Harganya Kayak ini Premium Ini kan 12.800 Hampir 1.300.000 1.300.000 Ini premium Nah Bahan karbon Nah Kita Ada kelebihannya Ini Shimano Yang ini pantas Harga segitu Ya Shimano Cuman Shimano nya Kualitasnya Seperti apa Kita gak tahu Harus kita Buka-buka Cakep banget Kalau tampilannya Keren Tinggal lempar Gak usah Ini Beda lagi Ini realnya Dia bukan dari Shimano Kayaknya ini realnya Realnya beda Bukan dari Shimano Jadi beda Beda merek Cuman Jorannya aja Yang merek Shimano Oke Selanjut Nanti Kita Review Lebih jelasnya Untuk produk ini Tunggu Next video Saya selanjutnya Untuk kita Kupas Tentang produk Joran Yang ini Yang satu ini Aja dulu Buat kalian Yang penasaran Yang pengen Memilikin Ini produk ini Silahkan Browsing dulu Cari-cari dulu Kelebihan Dari Brand Cina Ini Kalau Emang Kalian Penasaran Jadi Gak usah Harus Berangkat ke Jepang Buat Beli Ini Kemungkinan Ada di Indonesia Udah Banyak Ya Ataupun Kita bisa Beli Lewat Aplikasi Aplikasi Tertentu Yang bisa Dikirim Dari Cina Mungkin Kalau Memang Tidak Masuk Ke Indonesia Tenang Kita Bahas Lagi Untuk Cara Pemesanannya Oke Terima Kasih Bye Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh